Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak menyinggung program Bansos dalam putaran terakhir debat Pilpres 2024 kemarin malam. Mereka sama-sama menyinggung soal kendala data dan cara pemberian Bansos. Ganjar Pranowo mengatakan Bansos adalah hak masyarakat, namun ia menilai pemberian Bansos menyisakan persoalan karena data yang tidak valid. Sementara Anies mengatakan mekanisme pemberian Bansos seharusnya dilakukan langsung di lokasi, lewat jalur birokrasi, bukan dibagi-bagi di pinggir jalan. Lagi rame kita mau tanya soal Bansos. Karena menurut saya Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Karena proses logik, logik thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan dan ketika kawan-kawan kade sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini. Sehingga betul-betul Bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap. Menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Sebut sebagai Bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang itulah yang disebut sebagai Bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian Bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Terima kasih. Terima kasih.